Intro Anggota DPRD Kota Palangkaraya Kemal Nasri meminta dinas terkait lakukan operasi pasar guna memastikan sembako yang dijual di pasar dalam kondisi layak konsumsi Jelan Natal dan Tahun Baru kebutuhan sembako juga akan meningkat sehingga ini penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dalam mengawasi penjualan sembako yang akan diperjual belikan Menurut Kemal, kecurangan dalam penjualan bisa saja terjadi sehingga ini perlu pengawasan oleh dinas terkait agar sembako yang dijual di pasaran memang betul-betul layak konsumsi dan masih dalam kondisi kadaluarsa Pastikan bahwa sembako yang dijual di masyarakat itu baik di pasar di warung-warung itu sembako yang layak konsumsi bukan sembako yang sudah expired yang kadaluarsa bahwa itu sehat untuk dikonsumsi Meningkatnya keperluan sembako di hari besar keagamaan memang selalu terjadi sehingga pengawasan juga harus dilaksanakan untuk menghindari oknum-oknum nakal yang merugikan masyarakat Dari Palangkaraya, Aminuddin, Antara TV, Kalimantan Tengah mewartakan